Petugas gabungan melakukan patroli skala besar di hari pertama penarapan gerakan Jawa Tengah di rumah saja Sabtu siang. Patroli yang dilakukan tak hanya menyisir suasana dalam kota, namun juga menyisir ke tingkat kecamatan hingga kelurahan. Satu persatu toko yang masih buka didatangi petugas untuk diminta tutup. Pemilik toko dihimbau agar patuh terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan pencegahan sebaran virus corona. Kepala Satpol PP Kota Tegal Hartoto mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota menyusul diterbitkannya surat edaran dari pemerintah provinsi atas kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mencanangkan gerakan jatang di rumah saja. Kalau targetnya kita, yang penting kita melakukan kegiatan ini, di mana kalau ada masyarakat yang melanggar, ya tentu kita ingatkan, kita berikan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, kita berikan saksi. Pertama, kita membawa, saat ini kita membawa tim dari DIMKAS. Diharapkan dengan kegiatan operasi skala besar ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membatuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19. Petugas juga akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku bagi masyarakat maupun pemilik tempat usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Yulia Haryanto, Kompas TV, Tegal Terima kasih telah menonton!